Pemirsa Kericuhan mewarnai unjuk rasa menuntut program wajib vaksin di gedung Kemenkes Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan masa memaksa masuk kantor Kemenkes dan menutup seluruh ruas jalan Rasuna Said sehingga mengalami kemacetan panjang. Aksi unjuk rasa menutup seluruh ruas jalan dari arah Lampang menuju Menteng di jalan Rasuna Said tepatnya di depan kantor Kementerian Kesehatan. Ratusan peserta aksi yang menuntut mandatori pemaksaan vaksin atau kewajiban vaksin dihapus. Mereka memaksa memasuki halaman gedung Kementerian Kesehatan dengan memajat pagar. Koordinator aksi masa mengatakan pihaknya terpaksa menutup ruas jalan dan masuk ke dalam gedung lantaran tak diterima perwakilan dari peserta demo untuk berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga menuntut aksi ini untuk stop mandatori ya, stop pemakaian vaksin karena bagi kami pemakaian vaksin itu sudah melanggar asasi manusia dan juga sudah melanggar undang-undang. Dan kami juga mencurigai di vaksin ini gak semua orang berakibat baik setelah divaksin karena banyak juga korban. Dan banyak orang yang divaksin itu karena terpaksaan, bukan karena suka rela. Karena mereka terpaksa vaksin untuk sekolah anak-anaknya mereka. Sebelumnya masa yang mengatasnamakan aliansi rakyat menggugat berunjuk kerasa di depan gedung Kementerian Kesehatan menuntut pemaksaan vaksinasi terhadap anak-anak dihentikan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sayangbati melaporkan.